Intro Selamat pagi, pagi-pagi selamat Gimana hari ini setelah memasuki tahun 2023 Mari kita tetap semangat untuk menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan disenangkan Tetapi sebelum kita memulai membaca merenungkan bagian daripada firman Tuhan Mari kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan Yesus kami membaca firman Tuhan Tolong pimpin kami di balam kebenaranmu Amin Bacaan terambil daripada kitab keluaran Fasal yang ketiga Ayat yang pertama hingga kelima Tetapi saya hanya akan membacakan Ayat yang kedua saja Demikian firman Tuhan Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala Tetapi tidak dimakan api Demikian firman Tuhan Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Musa sudah melewati perjalanan hidupnya Dan terus menurut dia hanya mengembalakan domba Dan dia sudah mendengar teriakan daripada bangsa Israel yang terjajah Tetapi waktu itu dia merasa dia kuat Maka dia mau melawan dan memimpin Ternyata belum waktunya Dan sekarang dia sudah tenang Dia mengembalakan domba-domba Dia berpikir inilah saat terakhir dia mengakhiri hidupnya Dengan menjadi gembala Tetapi siapa yang bisa menduga Ayat ini menyentak diri dia Karena sepanjang hidupnya tidak pernah melihat ada semak beluka Yang terbakar tetapi tidak hancur Tidak hangus Tidak habis Maka dia mulai mendekati Lalu disitu dia belajar lagi Akan Tuhan Karena disitu stop Jangan kamu terus Dan kamu lepaskan kasutmu Bapak ibu saudara-saudara Kasut ini menjadi pelambang Kalau kita pakai sepatu Kita akan tahu itu sepatu mahal atau murah Tetapi juga disini Menjadi satu lambang juga Bahwa itu adalah dia punya Kemampuan Tetapi pada saat dia ketemu dengan Tuhan Dia harus tanggalkan kasut itu Menjadi simbol Bahwa di hadapan Tuhan Tidak berarti Maka dia hanya perlu Datang dengan hati yang tersyukur Saat itulah Baru dia boleh menyadari Allahnya adalah Allah yang peduli Allah yang mengerti Bahkan di tengah-tengah Penderitaan bangsa Israel Sekarang dia sudah siap Untuk dipanggil oleh Tuhan Musa diberikan kesempatan Mari berikan hatimu Mari layanilah Tuhan Lalu biarlah kuasa Tuhan Yang sungguh-sungguh akan mengenapi Bagaimana dengan Bapak Ibu dan Saudara-saudara dan saya Pertama kita harus mengerti Allah kita adalah Allah yang berdaulat Allah yang menyertai Maka Allah itu juga akan memperlengkapi Saya, Bapak Ibu dan Saudara-saudara Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara Andalkan Tuhan Karena memang Tuhan itu dapat diandalkan Di dalam segala hal Mari kita mempercayakan Tuhan Menurut kehendaknya Menurut caranya Menurut sesuai waktunya Mari Pergunakan waktu Berjalan bersama dengan Tuhan Tuhan Yesus memberkabung Mari kita berdoa terlebih dahulu Terima kasih Tuhan untuk firmanmu Yang menyertai kami Alanya Abraham, Isaac, dan Yaakub Itu menjadi satu tanda Allah yang menyertai Kalau Allah sudah menyertai Musa Biarlah Allah juga Menyertai kami semuanya Dan biarlah tangan menyertai Tuhan Boleh menolongkan Tuhan Yesus memberkabung Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkabung Terima kasih telah menonton Terima kasih.